Intro Bidang penyelenggaran Aji dan Umroh Kantor Departemen Agama Kabupaten Manokohari menyebut biaya ibadah Aji tahun 2019 ini tidak mengalami kenaikan seperti di tahun 2018 lalu biaya per jemaah sebesar Rp35.235.602 sementara itu untuk estimasi kuota jemaah Aji asal Kabupaten Manokohari sebanyak 178 orang Demikian diungkapkan penyelenggara Haji dan Umroh Kantor Departemen Agama Kabupaten Manokohari Damayanti Rambe kepada Kasuari Channel di ruang kerjanya Damayanti menjelaskan biaya penyelenggaraan ibadah Aji tahun 2019 ini rupanya tidak mengalami kenaikan dan diprediksi sedikit menurun dibanding pada tahun 2018 lalu kata Damayanti biaya rata-rata penyelenggaraan haji tahun 2019 ini sebesar Rp35.235.602 per jemaah sedangkan untuk penetapan BPIH per embarkasi masih menunggu penetapan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo karena menurutnya setiap embarkasi biayanya tentu berbeda-beda seperti yang terjadi pada tahun 2018 lalu BPIH di embarkasi Makassar sebesar Rp39.507.741 untuk BPIH ya biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2019 sampai sekarang memang kita juga masih menunggu keputusan Presiden untuk penetapannya akan tetapi seperti yang sudah ditayangkan di media cetak biasanya untuk BPIH tahun ini tidak mengalami kenaikan dan dirata-ratakan memang untuk tahun ini terjamaah Rp35.235.602 berarti dalam artian tidak ada kenaikan dari tahun sebelumnya ya seperti itu beritanya Damayanti juga menambahkan tahun 2019 estimasi jumlah kuota haji reguler yang ada di Provinsi Papua Barat sebanyak 725 orang telah termasuk 5 orang sebagai tim pemandu daerah sementara untuk estimasi kuota haji Kabupaten Manokwari sebanyak 178 orang jemaah 725 dengan rincian 720 haji reguler 5 untuk TPHD Provinsi jadi serta-mereka tim pemandu haji daerah tim pemandu haji daerah memang ada kuotanya itu hanya 5 dan itu nanti yang tentu kan dari Provinsi berarti tahun ini 700 720 haji reguler 5 untuk TPHD itu 2019 ini kalau khusus monokwari saja 178 178 jemaah seperti itu seperti biasanya sebagai syarat pendaftaran calon jemaah haji wajib memiliki KTP elektronik kartu keluarga akte kelahiran dan juga dokumen yang mendukung seperti ijasa akte perkawinan fotokopi golongan darah surat keterangan sehat dan buku rekening haji yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat Natalindo Kirwai mengabarkan